Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat koordinasi untuk pemantapan persiapan penyelenggar MTK Nasional ke-29 tahun 2022 di Kalimantan Selatan, Kamis pagi. Sejumlah pembahasan diungkapkan dalam rapat koordinasi ini diantaranya kesiapan panitia, penyu, armada angkutan, dan lainnya. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan. Sulkan menyebut jika kesiapan Kalimantan Selatan jelang pelaksanaan penyelenggara MTK Nasional ke-29 sudah mencapai 90 persen lebih, yang diharapkan akan memberikan pelayanan terbaik kepada ribuan peserta yang akan datang dari 34 provinsi di Indonesia. Kita sudah baik dan insya Allah kita akan dapat menyelenggarakan dengan baik. Tinggal menunggu momentum pelaksanaannya selama sebulan ini kami lakukan koreksi-koreksi kecil terhadap hal-hal resiko-resiko yang mungkin terjadi. Dan insya Allah akan berjalan lancar. Rencananya pembukaan MTK ke-29 di Kalimantan Selatan akan dilaksanakan 11 Oktober mendatang, yang diisi dengan pawet taruh, disertai devileh hasanah, peradaban Islam dari 34 provinsi. Sementara pembukaan MTK Nasional dilaksanakan pada 12 Oktober di penyu utama Desa Kiramprak, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, dengan kapasitas daya tampung 3.400 orang, serta kandisi pawet taruh, disertai devileh hasanah, peradaban Islam dari 34 provinsi.